Nah, kita lanjut soal nomor 6, Vero membuat kincir air dengan konsep seperti gambar berikut. Bagian tengah kincir langsung dihubungkan dengan generator. Saat diukur, menggunakan voltmeter dan ampermeter diperoleh tegangan dan arus berturut-turut. Diketahui V sama dengan 350 volt, I sama dengan 2 amper, T sama dengan 35 sekon, dan efisiensinya adalah 40%. Kemudian debitnya adalah 0,05 meter pangkat 3 per sekon, gravitasi 10, dan kilogram per meter pangkat 3. Dan masa jenis adalah 1000, eh sorry, kok ini, gravitasi meter per sekon kuadrat, Rho itu adalah 1000 kilogram per meter pangkat 3. Nah, yang ditanya itu adalah ketinggian H. H itu nanti kita cari, ini ya, ini kita anggap H2, H2 ini adalah H ditambah 3 nanti, berarti ini yang kita cari, ini kita anggap H. Nah, kita gunakan rumus efisiensi sama dengan way out per way in kali 100%. Nah, efisiensi itu kan dia 40%, way out itu kita gunakan energi listrik V kali I kali T, way in itu adalah M kali G kali H kali 100%. Coret, habis. Nah, kemudian untuk mencari M itu nanti kita ganti, kita lanjutin disini ya, disini aja deh kita buat. Rho itu kan sama dengan M per volume, sedangkan debit itu adalah volume dibagi dengan waktu. Jadi, hubungannya M itu adalah Rho kali volume, sedangkan volume disini adalah Ki kali T. Berarti ini kita hubungkan ke sini, berarti jadinya M sama dengan Rho kali, ini Ki ya, Ki kali T. Nah, dapat M ini kan masukkan ke sini. Ini bisa kita cari habis, ini diserenakan lagi bagi 2, 2, bagi 2, 5. Berarti 2 per 5 sama dengan V kali I kali T bagi dengan M-nya kita ganti Rho Ki T, ini Rho ya, Rho Ki T kali G kali H, ya, coret T. Berarti tinggal 2 per 5 sama dengan V350 kali 2 per Rho 1000 kali Ki 0,05 kali 10 kali H. Berarti coret ini habis, ini bagi, ini habis juga coret ya, nah terus, berarti ini 1 per 5 sama dengan 350 per, ini berarti 1000 kali 0,05 itu 50, ini H ya. Coret-coret ini dapat 7, berarti kali silang, H sama dengan H. 7 kali 5, ya, ada yang salah nggak nih, tunggu. Tunggu, ini kita, oke, kita coba perbaiki lagi. Ini, ini dapatnya itu kan, ini kan udah dicoret 2, 2, ini 0 coret, ini sama ini aja deh, kita coret ya. Sama ini. Nah, berarti ini kan jadinya 1 per 5 sama dengan, ini kan 35 kali, berarti 35, ya kan, per ini 1000 kali 0,05, itu adalah 50, ya kan. Berarti ini coret, ini habis dapat 10, ini kan ada H nya ya. Berarti, kalau kita kali silang, berarti jadinya adalah 10 H sama dengan 35. Berarti H sama dengan 35 bagi 10 dapat 3,5. Nah, di sini 3,5 nilainya, berarti ketinggian keseluruhannya berarti H2 sama dengan H ditambah 3. H nya kan 3,5 ditambah 3, berarti dapatnya 6,5 meter. Jadi, jawabannya adalah yang D.